Kampung narkoba yang berjuluk Kampung Boncos, Kota Bambu Selatan, lagi-lagi digerebek polisi. Petugas mengamankan lima pria yang diduga sebagai pengguna narkoba dan sepucuk senjata api rakitan. Petugas dari Mapolsek, Palmerah, menggerebek permukiman padat penduduk di Kampung Boncos, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa Siap. Saat memasuki kawasan ini, petugas menangkap seorang pria yang hendak melarikan diri saat melihat kedatangan petugas. Pria tersebut juga sempat membuang barang bukti berupa paket kecil narkotika jenis sabu. Petugas dibantu anjing pelacak lalu menyisir satu persatu kamar indekos yang diculigai menjadi lokasi penyimpanan barang haram tersebut. Dari salah satu kamar yang diisi oleh sepasang suami istri, polisi mendapati alat hisap sabu atau bong, serta korek api sisa pakan. Selain itu, polisi juga mengamankan obat-obatan jenis ramadok, senjata tajam jenis golok, serta sepucuk senjata api rakitan. Paketan narkoba yang tadi dibuang. Guna mengungkap dalang pemasok sabu dan obat-obatan terlarang ke kampung Boncos. Tugas menggelandang lima pelaku pengguna narkoba berikut barang bukti kemah posek palmera. Di Jakarta, Vital Gani, Anyus, Pelabot.